Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QA Learning Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung jarak, kecepatan, dan waktu Untuk menghitung jarak, kecepatan, dan waktu terkait dengan materi fisika yaitu GLB atau gerak lurus beraturan Dimana benda bergerak pada lintasan yang lurus kemudian dengan kecepatan yang tetap Seperti itu Sedangkan untuk rumus yang digunakan untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu pada GLB ini adalah S sama dengan V kali T Dimana S merupakan jarak Dengan satuan internasionalnya adalah meter Kemudian V disini adalah kecepatan Dengan satuan internasionalnya adalah meter per second Kemudian T disini adalah waktu Dengan satuan internasionalnya adalah second Seperti itu Oke Untuk mencari kecepatan dan waktu memiliki rumus yang berbeda Tetapi menggunakan rumus dasar Yaitu S sama dengan V kali T Untuk mempermudah dalam mengerjakan soal Saya memiliki gambar di sebelah kiri saya Yaitu segitiga Dimana S ada letaknya paling atas Kemudian V dan T ada di bawah Seperti rumus yang sebelumnya Dimana S sama dengan V kali T Jadi ketika S ditutup seperti ini Maka S sama dengan V dikalikan dengan T Kiri dikalikan dengan kanan Seperti itu Sedangkan bagaimana cara menghitung V atau kecepatan Maka V bisa kita tutup seperti ini Maka V sama dengan atas dibagi dengan bawah Yaitu S dibagi T Atau jarak dibagi dengan waktu Seperti itu V sama dengan S dibagi dengan T Bagaimana cara menghitung T atau waktu disini Maka T kita bisa tutup seperti ini Jadi T sama dengan atas dibagi dengan bawah Yaitu S dibagi dengan V Seperti itu Oke cukup mudah ya Untuk GLB ini Menggunakan rumus yang sangat sederhana Karena dia terkait dengan kecepatan yang tetap Sehingga dia tidak memiliki percepatan Begitu ya Oke Untuk lebih mudah memahami Saya memiliki ilustrasi Atau contoh di sebelah kanan saya Dimana mobil bergerak dari posisi A ke posisi B Dengan jarak 36.000 cm Ditempuh dengan waktu Atau T sama dengan 1 menit Berapakah nilai dari kecepatannya Atau berapakah V nya Oke Sebelumnya kita harus memperhatikan Satuannya terlebih dahulu Disini untuk jarak Satuannya masih dalam senti Sedangkan satuan internasional jarak adalah meter Maka kita harus ubah terlebih dahulu Dari sentimeter ke meter Seperti itu Jadi 36.000 cm Akan sama dengan 360 meter Oke Cukup mudah ya Jadi konversi satuan panjang Seperti biasa Jadi Dari sentimeter ke meter Maka naik 2 Jadi nolnya dikurang 2 Atau dieliminasi sebanyak 2 nolnya Hasilnya sama dengan 360 meter Setelah itu Kita juga perlu melihat Satuan dari waktunya Disini T sama dengan 1 menit Sedangkan untuk T Satuan internasionalnya adalah Detik atau second Maka kita harus ubah terlebih dahulu Satu menit Berapa second Seperti itu Atau Satu menit Berapa detik Jadi T disini Akan sama dengan 60 second Atau 60 detik Seperti itu Karena Satu menit Sama dengan 60 detik Kalau misalnya 2 menit Berarti 2 dikalikan dengan 60 second Atau 60 detik Sama dengan 120 Seperti itu Contohnya Oke Setelah satuannya Sudah dalam Satuan internasional Semua Maka Sekarang kita bisa Menghitung V nya Jadi Rumus V Disini S S Dibagi dengan T Atau jarak Dibagi dengan Waktu Jarak disini Sama dengan 360 meter Sedangkan Waktu disini Adalah 60 Second Nolnya Bisa kita cari Seperti ini Jadi Hasilnya Sama dengan 6 Meter Per second Jadi Kecepatan Yang dipergunakan Oleh mobil Untuk menempuh Jarak Sebesar 360 meter Atau 36.000 Sentimeter Pada Waktu 60 second Atau 1 menit Kecepatannya Adalah 6 meter Per second Seperti itu Oke Bagaimana Untuk Menghitung Jarak Maka Kalau kita Menghitung Jarak Walaupun Disini Sudah ada Kita Buktikan S Atau Jarak Sama dengan V Kali T Dimana V Disini Sudah dalam Satuan Internasional Yaitu Meter Per second Jadi Kita Tulis 6 Dikalikan Dengan T Disini Sama Dengan 60 second Hasilnya Sama Dengan 360 Meter Seperti itu Sama Bukan Oke Mudah Ya Sedangkan Bagaimana Cara Menghitung T Oke Kita Buktikan Disini T S S Dibagi Dengan V Jadi S Disini Setelah Dirubah Kesatuan Internasional Adalah 360 Meter Kita Tulis Disini 360 Dibagi Dengan V Disini Sama Dengan 6 Meter Per second Seperti itu Hasilnya Hasilnya Akan Sama Dengan 60 second Seperti itu Sama Bukan Ya Oke Cukup Mudah Ya Teman Teman Semoga Video Ini Bisa Membantu Kalian Dalam Belajar Dan Memperoleh Hasil Yang Kalian Ingin Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh